Season pertama sudah tamat ya tidak ada masalah baru untuk keluarga mereka. Sekarang autor lanjut season 2 masih di judul yang sama. Untuk season 2, mungkin kita lebih fokus pada kehidupan generasi penerus Hot Daddy Marcelo, Marvel, Melvin dan si bontot Maria Silvana Alexander, gadis nakal kedua setelah Marissa. 17 tahun kemudian. Apa? Lagi? Pekik Marcelo sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Marcelo mendengarkan apa yang diucapkan oleh seseorang dari seberang telepon dengan seksama. Ya, Bu. Maafkan saya. Marcelo menutup panggilan tersebut dengan wajah putus asa. Beberapa kali lelaki yang kini sudah berusia 62 tahun tersebut mengusap wajahnya dengan kasar. Anak gadismu itu benar-benar ya, Ca. Marissa yang baru saja tiba di ruangan itu tentu saja kebingungan melihat ekspresi suaminya. Kenapa, Daddy? Maria Silvana Alexander, gadis itu kembali berulah di sekolahnya, Ca. Baru saja kemarin aku mendapatkan peringatan dari kepala sekolahnya, dan sekarang dia malah kembali berbuat onar dengan kabur dari sekolah. Ini sudah yang kesekian kalinya kita mendapatkan peringatan dari sekolah, Ca, tutur Marcelo dengan wajah cemas menatap Marissa. Marissa tersenyum kecut sambil membalas tatapan suaminya. Ya, anak terakhir mereka, Maria Silvana Alexander yang baru saja genap berusia 17 tahun tersebut, kelakuannya sangat berbeda jauh dari kedua kakak kembarnya Marvel dan Melvin. Jika Marvel terkenal dengan kecerdasan dan segala prestasinya, Melvin pun tidak kalah dari saudara kembarnya, Marvel. Ya, walaupun dia selalu menjadi yang urutan kedua setelah Marvel. Namun, setidaknya Melvin tidak pernah menyusahkan kedua orang tuanya, apalagi membuat onar satu sekolah sama seperti Maria, adik perempuan mereka. Sekarang kita mau kemana? Tanya Clara, teman sekelas Maria yang juga ikut-ikutan kabur dari sekolah karena ajakan Maria. Pokoknya kabur aja. Aku tidak ingin mengikuti jam pelajaran Pak Joni. Sudah pelajarannya bikin pusing, Pak Joni juga suka mengganggu ku, hah? Sahut Maria sambil terus fokus pada skuter matik berwarna pink dengan gambar Hello Kitty yang menghiasi setiap bodinya. Bener juga, sih. Pak Joni, kan memang rada-rada gitu. Aku juga sering kena ganggu sama dia. Tubuh Clara bergidik ketika membayangkan Pak Joni yang pernah menggodanya. Nah, kan? Kasihan Pak Joni, itulah akibat kelamaan jomblo. Maria tertawa lepas tanpa memperhatikan kondisi jalan. Sebuah lubang besar mengangam menyambut kedatangan Maria dan Clara. Beruntung, Maria menyadari adanya lubang besar tersebut hingga ia sempat mencengkeram rat kedua rem skuter matiknya. Cihit! Bruk! Au! Pekik Maria dan Clara secara bersamaan saat sebuah mobil menabrak skuter matik milik Maria dari belakang hingga membuat kedua gadis itu terjengkang ke tanah. Sang pengemudi mobil pun sama terkejutnya. Ia tidak menyangka bahwa skuter matik milik Maria akan berhenti mendadak di depan mobilnya yang sedang melaju. Kedua gadis itu nampak kesal, terutama Maria. Ia bangkit dari tempatnya terjatuh, kemudian menghampiri mobil mewah yang sudah berani menabraknya. Heh, buka! Maria berteriak sambil menggedor-gedor pintu mobil mewah berwarna hitam tersebut. Tidak butuh waktu lama, kaca mobil tersebut terbuka dan nampaklah seorang laki-laki dewasa yang sangat tampan. Pria itu menatap Maria dengan tatapan dinginnya dan tatapan pria itu membuat Maria semakin kesal. Heh, Tuan! Jangan cuma bisa menatapku dengan tatapan anehmu itu. Kamu harus ganti rugi karena sudah berani menabrakku. Lihat kakiku nan indah ini, kakiku lecet gara-gara perbuatanmu. Omelan gadis itu membuat semua orang yang berada di tempat itu, memperhatikan pria tampan itu sambil berbisik-bisik. Maafkan aku, Nona. Sebaiknya kita bicara di tempat yang lebih aman. Apa kamu tidak lihat bahwa kita sedang berada di tengah-tengah jalan sekarang ini? Tuan tampan itu benar, Maria. Sebaiknya kita ke tempat yang aman terlebih dahulu, ucap Clara sambil membuju sahabatnya itu. Maria mengedarkan pandangannya dan ternyata apa yang dikatakan oleh pria dewasa itu benar. Mereka sedang berada di tengah jalan dan yang lebih memalukan lagi, kini mereka menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di tempat itu. Baiklah. Pria itu membantu Maria menepikan motor matik kesayangannya ke pinggir jalan dan setelah membantu Maria, ia pun segera memarkirkan mobil mewah yang ia kemudikan ke tempat yang lebih aman. Baiklah, Nona. Berapa aku harus mengganti biaya kerusakan motor matikmu? Cih, sombong sekali kamu. Memangnya kamu punya uang? Kamu, kan cuma seorang sopir, kesal Maria. Maria mencoba mengintip seorang laki-laki yang mengenakan setelan jas berwarna hitam sedang duduk di jok bagian belakang mobil mewah yang dikemudikan oleh pria tampan itu. Sebutkan saja, Nona. Satu miliar. Jawab Maria sambil menyeringai licik. Nona, aku tahu berapa harga motormu dan dengan uang sebanyak itu, aku bisa membeli motor seperti itu dengan jumlah yang cukup banyak. Clara terkeke pelan ketika mendengar jawaban dari laki itu sedangkan Maria semakin kesal dan kini wajahnya terlihat menekuk sempurna. Ya, kamu memang benar, Tuan. Harga motorku memang tidak seberapa tetapi kamu lihat luka lecatku ini? Aku butuh uang itu untuk mengembalikan kulit mulusku, biaya dokter itu sangat mahal. Oh ya, kamu pasti belum tahu, kan siapa aku? Kenalkan namaku Maria Silvana Alexander, putri kesayangan Tuan Marcelo Alexander. Maria memperkenalkan diri dengan angku kepada lelaki bertubuh besar di hadapannya. Namun, ekspresi wajah lelaki itu tetap sama seperti tadi, tenang dan tidak ada ketakutan sama sekali. Walaupun saat itu Maria sudah mencoba membuatnya gentar dengan membawa-bawa nama besar Sang Daddy. Kenapa diam? Pasti kamu takut, kan, Tuan? Apalagi setelah tahu siapa orangtuaku, ucap Maria masih dengan gaya angkuhnya. Sudut bibir lelaki itu terangkat setelah mendengar ucapan sombong Maria. Sebenarnya tidak juga, Nona. Aku sama sekali tidak takut. Namun, seperti yang kamu katakan, aku hanya seorang sopir dari lelaki yang sedang duduk di dalam sana. Jadi, untuk mengganti kerugianmu dengan nominal sebanyak itu, rasanya sangat tidak mungkin. Lalu, bagaimana cara kamu mengganti semua kerugianku? Aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja, Tuan. Aku akan mengejarmu bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun, ucap Maria sambil menatap kedua bola mata lelaki berusia 32 tahun tersebut. Begini saja, Nona. Kita bicarakan masalah ini nanti. Saat ini bos saya sedang terburu-buru. Lelaki itu berjalan menghampiri mobilnya dan meraih sebuah kartu nama. Setelah itu ia pun segera menyerahkannya kepada Maria. Ini kartu nama saya, Nona. Nona bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di sana. Maria menyambutnya kemudian memperhatikan kartu tersebut dengan seksama. Tiba-tiba saja Maria tergelak setelah tahu siapa nama lelaki itu. Udin? Apa ada yang aneh dengan namaku, Nona? Tanya lelaki itu sambil memperhatikan Maria yang masih tergelak. Hanya lucu saja. Wajahmu, kan sebenarnya ya? Lumayanlah, rada bule-bule gitu. Tapi kenapa namamu Udin, kan jadinya gasinkron, sahut Maria yang masih tergelak. Lelaki itu menghembuskan napas panjang kemudian melangkah begitu saja menuju mobilnya, meninggalkan Maria yang masih tergelak. Sontak saja, tawa Maria terhenti setelah lelaki itu pergi. Ia segera berlari dan menyusulnya. Eh, Om Udin. Ini serius, ya? Jika nanti aku menghubungi nomor ponselmu, kamu harus segera menerimanya. Kalau tidak, maka aku akan perintahkan para bodyguardku untuk memberikanmu pelajaran. Ya, tentu saja, jawabnya. Lelaki itu masuk ke dalam mobil kemudian segera melaju meninggalkan Maria yang masih terdiam di tempat itu bersama Clara. Ya Tuhan, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, Maria. Lelaki itu tampan sekali. Clara benar-benar terpesona kepada lelaki dewasa itu dan benar, sejak pertama lelaki itu keluar dari mobilnya, Clara hanya diam sambil memperhatikan wajah tampannya tanpa berkedip sedikitpun. Ya, tapi sayangnya dia hanya seorang sopir dan namanya Udin, jawab Maria sembari menghampiri skuter matiknya yang lecet. Tidak apa, kalau aku, sih tidak masalah. Selama itu dia, walaupun namanya Udin dan pekerjaannya hanya seorang sopir, aku rela kok jadi istrinya. Maria menatap Clara lekat kemudian merabah keningnya. Kamu tidak sedang demam, kan, Clara? Clara menepis tangan Maria sambil terkeke pelan. Ih, apaan, sih? Aku gak demam, cuma lagi kena virus cinta sama Om Udin, ucapnya sambil terkeke pelan. Hii, sudah, berhenti menghayal. Sebaiknya kita jalan lagi aja, nanti kalau jam sekolah udah usai, baru kita balik ke rumah kita masing-masing. Oke, sahut Clara dengan cepat. Sementara itu, mobil yang dikemudikan oleh lelaki itu meluncur menuju sebuah rumah sakit besar di tengah kota. Ia menghentikan mobilnya dan segera meminta pertolongan kepada para tim medis untuk segera membawa seorang lelaki-laki yang sedang duduk di jok belakang mobil dengan kondisi lemah. Lakukan yang terbaik, dok. Aku tidak ingin terjadi sesuatu kepadanya. Tentu saja, Tuhan. Anda tidak perlu khawatir. Para tim medis membawa lelaki yang sedang sakit tersebut untuk segera mendapatkan pertolongan. Hufat. Semoga dia baik-baik saja, gumamnya. Di saat ia sedang cemas memikirkan seseorang yang sedang dirawat oleh dokter, tiba-tiba saja ia teringat akan gadis nakal yang sombongnya tidak ketulungan. Maria Silvana Alexander. Putri kesayangan dari Tuan Marcelo Alexander. Ternyata Tuhan masih sayang padaku dengan mempertemukan kita di saat yang tepat, Maria. Wah, wah, wah. Dari mana saja kamu, gadis cantik daddy? Jam segini baru pulang? Tanya Marcelo sembari menggelengkan kepalanya pelan. Marcelo memperhatikan Maria yang sedang memarkirkan motor kesayangannya sambil bertolak pinggang. Sedangkan yang diperhatikan, malah cengengesan. Tepat di saat itu, Marisa juga hadir di sana dan berdiri di samping suaminya. Lihat motornya, ca. Entah diapain lagi tuh motor sampai penyok begitu. Marisa pun ikut geleng-geleng kepala. Ya, dia sendiri mengaku bahwa dia pernah nakal. Namun, ia rasa Maria jauh lebih nakal dari dirinya ketika masih muda dulu. Ini gara-gara om Udin, dad. Dia menabrak motor Maria dari belakang sampai Maria terjengkang bersama Clara. Lihat ini, kaki Maria bahkan sampai lecet begini, tuturnya sambil memperlihatkan lututnya yang lecet. Udin, siapa lagi dia, apa dia pacarmu? Tanya Marcello. Ish, daddy. Maria meraih kartu nama milik Udin dan menyerahkannya kepada sang daddy. Ini, dad. Dia yang sudah menabrak motor Maria dan minta ganti aja sama dia, ucap Maria. Di saat Marcello tengah memperhatikan kartu nama tersebut, Maria segera melarikan diri dari tempat itu. Jika ia terus berada di sana, bisa-bisa urusan akan semakin panjang. Maria. Kita belum selesai, teriak Marcello. Sudahlah, daddy. Jangan marah-marah terus, nanti tekanan darahmu naik lagi, ucap Marisa sembari mengelus punggung Marcello kemudian menyandarkan kepalanya di pundak lelaki itu. Tapi, anakmu itu benar-benar. Sudah, selah Marisa sambil terkekeh. Tepat di saat itu Sakila yang baru saja keluar dari kediaman orang tuanya, menghampiri Marcello dan Marisa. Mommy, kak Marvel ada? Sakila sayang, masuklah. Biasanya di jam-jam seperti ini Marvel berada di ruang kerjanya, coba saja cek ke sana, sahut Marisa. Baik, mom. Terima kasih. Sakila sempat membungku hormat kepada pasangan itu sebelum ia masuk ke dalam mansion. Seandainya Maria bisa lebih kalem sama seperti Sakila dan Lea, mungkin tekanan darahku tidak akan terus naik, ca. Gumam Marcello sambil memijit pelipisnya. Oh, ayolah, Tuan Marcello ku sayang. Jangan terus mengeluh, bukankah dia anak gadis kesayanganmu? Jadi, terima saja bagaimanapun keadaannya. Sementara itu, Sakila melangkah menuju ruang kerja Marvel. Ruangan yang menjadi tempat favorit lelaki pendiam itu setelah kamar mewahnya. Setibanya di depan ruangan itu, Sakila segera mengetuk pintunya sambil memanggil nama Marvel. Tuan muda Marvel, ini aku Sakila. Bolehkah aku masuk? Masuklah, Sakila. Suaranya terdengar pelan, tetapi tegas. Suara berat khas milik Marvel yang selalu membuat hati Sakila bergetar saat mendengarnya. Perlahan Sakila membuka pintu ruangan itu dan matanya langsung tertuju pada sosok tampan yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Sakila menghampiri meja kerja Marvel kemudian berdiri tepat di hadapan lelaki itu. Maafkan aku karena sudah mengganggu pekerjaanmu, Tuan muda. Marvel yang tadinya masih asik dengan beberapa berkas yang ada di hadapannya, segera menoleh ke arah Sakila sambil tersenyum tipis. Kenapa masih memanggiku dengan sebutan, Tuan muda? Sakila menundukkan kepala saat lelaki itu menatapnya. Ya, ini sudah kesekian kalinya Marvel melarang Sakila menyebutnya dengan sebutan seperti itu. Maafkan aku, Tuan. Tetapi Daddy selalu mengingatkan kami untuk memanggil kalian seperti itu, jawab Sakila. Marvel mengembuskan napas berat sembari melepaskan pena yang masih menempel di tangannya. Ya, sudahlah terserah padamu. Sekarang apa yang bisa aku bantu? Em, begini Tuan muda. Aku punya tugas kuliah, tapi sayangnya aku masih belum mengerti. Apa Tuan bersedia membantuku? Tanya Sakila dengan wajah penuh harap menatap Marvel. Tentu saja, kemarilah. Marvel bangkit dari kursi kesayangannya kemudian menghampiri sebuah sofa yang ada di ruangan itu. Ia duduk di sana dan mengajak Sakila untuk ikut duduk bersamanya. Sakila pun menurut saja. Ia duduk di samping Marvel kemudian menyerahkan sebuah buku dan laptop yang sejak tadi ia peluk kepada lelaki itu. Ini bukan pertama kalinya untuk Sakila, tetapi sudah yang kesekian kalinya. Sakila pernah mencoba meminta bantuan kepada Melvin. Bukannya selesai, tugas-tugasnya malah semakin terbengkalai karena lelaki itu lebih memilih menggodanya daripada membantunya menyelesaikan tugas. Sakila memperhatikan Marvel dengan seksama. Lelaki tampanan cerdas itu membuat Sakila begitu terpesona. Namun, sayang Sakila sudah dianti-anti oleh Daddy-Yo untuk tidak berharap lebih kepada Marvel. Ingat status kita, Sakila. Tuan muda Marvel adalah majikan kita dan kita hanya sebatas pengabdi untuk keluarga mereka. Kata-kata yang selalu diucapkan oleh Daddy-Yo begitu membekas di hati dan pikiran Sakila. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih atas bantuannya. Beberapa kali Sakila menunduk hormat kepada Marvel yang berdiri di hadapannya. Sedangkan Marvel memperhatikan Sakila sambil tersenyum, dengan kedua tangan berada di dalam saku celana yang sedang dikenakannya. Sama-sama, Sakila berbalik dan bersiap keluar dari ruangan itu. Namun, tiba-tiba saja Marvel menggapai tangannya kemudian menariknya perlahan hingga mereka kembali bertatap mata. Ya, Tuan, ada sesuatu di rambutmu, ucap Marvel sembari mengambil sesuatu yang menempel di rambut Sakila sambil tersenyum hangat. Jantung gadis itu berdetak dengan cepat dan membuat tubuhnya menjadi lemas. Apalagi jarak antara dirinya dan Marvel sangatlah dekat, hanya berjarak beberapa centis saja. Deru nafas lelaki itu bahkan terdengar sangat jelas di telinganya. Sudah. Em, te terima kasih, Tuan. Sakila pun kembali berbalik dan melangkahkan kakinya keluar dari ruangan itu. Kini tinggal Marvel yang terdiam sambil memandangi punggung Sakila yang bergerak menjauh. Bahkan hingga menghilang dari pandangannya. Ya Tuhan, jantungku. Ucap Sakila sambil melangkahkan kakinya dengan cepat. Namun, langkahnya sempat terhenti ketika melihat Melvin yang berjalan berlawanan arah dengannya. Astaga, Tuan Muda Melvin. Sebaiknya aku kembali ke ruangan Tuan Muda Marvel saja. Gumam Sakila yang kemudian membalikkan badan dan ingin melangkah menuju ruang kerja Marvel. Baru beberapa langkah Sakila berbalik, Melvin memanggil nama gadis itu sambil berlari kecil menghampirinya. Sakila, tunggu. Haduh. Gumam Sakila sambil menepuk jidatnya. Perlahan Sakila berbalik sambil tersenyum kecut menatap Melvin. Ya, Tuan Muda. Melvin memperhatikan Sakila dari ujung kepala hingga ujung kaki dan terakhir, ia memperhatikan laptop serta buku yang masih dipegang oleh Sakila. Apa itu, tugas lagi? Sini, mana? Biar aku bantu, ucap Melvin sembari meraih laptop dan buku yang dipegang oleh Sakila. Sakila menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Tuan. Ini sudah selesai. Kamu serius? Melvin menatap wajah cantik Sakila dengan jarak yang sangat dekat. Ia menuntun gadis itu hingga bersandar di dinding ruangan. Tuh Tuan Muda Melvin, aaku. Sakila mencoba menyingkir dari Melvin, tetapi tubuh besar lelaki itu menghalangi tubuh mungilnya. Tidak ada celah sedikit pun bagi Sakila untuk menghindar dari lelaki itu. Sakila, pertanyaanku masih sama seperti yang sudah-sudah. Maukah kamu menerima cintaku dan menjadi kekasihku? Tuan, aku. Ehem. Terdengar suara seseorang sedang berdeham. Melvin dan Sakila sontak menoleh ke arah asal suara dan ternyata yo berdiri di belakang mereka sambil memasang wajah masam. Tuan Muda Melvin, Tuan Marcello memanggil Anda. Dan kamu. Yo menunjuk kepada Sakila dengan tatapan tajam menohok. Pulanglah. Momimu pasti membutuhkan bantuanmu, ditah yo. Baik, Daddy. Sakila segera pergi dari tempat itu sambil berlari kecil. Sedangkan Melvin masih berdiri di ruangan itu sambil menatap yo dengan wajah masam. Om yo. Jangan marahi Sakila. Ini salahku, akulah yang sudah mengganggunya, ucap Melvin. Yo tidak menjawab. Ia membungkuk hormat kemudian mempersilahkan Melvin untuk mengikutinya ke ruang utama, di mana Marcello sudah menunggu kedatangan Melvin. Sebaiknya ikuti saya, Tuan Muda Melvin. Melvin menghembuskan napas berat kemudian melangkah mengikuti jejak yo dari belakang. Setelah mengantarkan Melvin menuju ruang utama, yo pamit dan kembali ke rumahnya. Ia ingin segera menemui Sakila dan mengajak anak gadisnya itu bicara. Ternyata Sakila sedang berada di dapur, membantu Sofia yang sedang memasak untuk seluruh keluarganya. Sofia memang memiliki beberapa orang pelayan, tetapi karena ia sudah terbiasa memasak sendiri untuk keluarganya, maka hampir setiap hari ia bergelut di ruangan itu bersama Sakila dan kadang-kadang Leopun ikut membantunya. Sakila, bisa Daddy bicara sebentar? Panggil yo. Baik, Daddy. Sakila menghentikan pekerjaannya. Ia mengikuti yo yang menuntunnya menuju ruang tengah kemudian duduk di sana. Daddy yakin, kamu pasti sudah tahu apa yang ingin Daddy bicarakan, bukan? Sakila menganggukkan kepalanya perlahan sambil terus menatap kedua matayo saat itu. Sakila, Daddy tidak bermaksud melarangmu untuk jatuh cinta kepada siapapun. Kamu berhak jatuh cinta pada siapa saja, tetapi tidak untuk tuan muda. Kita harus tahu batasan kita, nak. Kita hanya bawahan mereka dan akan tetap seperti itu selamanya. Iya, Daddy. Sakila mengerti, sahut Sakila dengan mata berkaca-kaca membalas tatapan yo. Apalagi sekarang Tuan Marcelo sedang bersiap mencari calon istri untuk kedua putranya, terutama untuk tuan muda Marvel, baru setelah itu tuan muda Melvin. Sakila terdiam kemudian menundukkan kepalanya menghadap lantai. Jangan bersedih, Sakila. Nanti Daddy carikan lelaki yang baik untukmu, yang bisa membimbingmu walaupun mungkin tidak akan sama seperti tuan muda Marvel ataupun tuan muda Melvin. Tidak, Daddy. Sakila menggelengkan kepalanya dengan cepat. Untuk saat ini, Sakila belum punya keinginan untuk menikah. Kuliah Sakila bahkan belum selesai dan Kila juga belum pernah merasakan yang namanya bekerja, dat, tolaknya. Yo tersenyum kemudian meraih tubuh mungil Sakila ke dalam pelukannya. Ya, siapa tahu gadis mungil Daddy ingin segera menikah, kan? Jadi, biar Daddy bantu mencari calon suami yang tepat untukmu, ucap yo sambil terkeke pelan.